Menanam terus, menanam terus, menanam terus, menanam terus. Jadi itu mungkin amanah Pak Presiden yang harus kita sampaikan. Hari ini akan dilaksanakan penanaman serentak se-Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Yang akan dihadiri langsung oleh Pak Gubernur dan Pak Dirijen PKTL bersama Bu Direktur, ada Bu Rosi, Direktur RPP, dan dari lingkungan Bu Mimi. Peserta yang hadir insya Allah ada 2.000 orang, jadi dari 1.000 mahasiswa WLM. Kemudian ada juga akan dihadiri oleh Kepala SKPD, Porkopimda, kemudian KPH, selanjutnya Tahura, dan semua rimbawan di Kalimantan Selatan yang terlibat dalam penanaman ini. Akan ditanam sebanyak 5.000 sampai 7.500 batang di Gunung Pamaton ini, di mana 2023 bulan Agustus terbakar. Jadi kita akan sulam kembali dan ini diharapkan akan menjadi pemicu semangat dari teman-teman PPKH untuk kembali menggiatkan rehabdasnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Lewat gerakan ini, berbagai pihak ikut terlibat dalam menanam pohon. Mulai dari jajaran pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, WMN, BUMD, pelaku usaha, universitas, mahasiswa, dan bahkan masyarakat biasa di kampung-kampung. Dan kini, di wilayah Gunung Pamaton, kita kembali bergerak bersama dalam menanam berbagai macam jenis pohon secara serentak seluruh Indonesia. Menanam pohon ini bukan hanya penghijauan semata, tetapi juga membangun kembali ekosistem hutan yang mulai berkurang. Dan insya Allah, ketika hutan kita kembali menghijau di Kalimantan Selatan, maka plora dan pauna akan ikut berkembang dengan baik. Nah ini sekali lagi Pak Gubernur, pada acara ini, pada hari ini, pada jam yang sama di seluruh Indonesia dipimpin oleh masing-masing Gubernur dilakukan penanaman serentak atas arahan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan kami sampaikan juga Bapak Gubernur, pada kesempatan hari ini Kalimantan Selatan menempati yang paling luas dan paling banyak pesertanya tepuk tangan untuk Kalimantan Selatan. Ada 7.500 pohon yang akan ditanam dengan 2.500 peserta. Bergerak? Yes! Penanaman ini tentunya atas kebijakan dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi, di seluruh Indonesia dilakukan penanaman. Selentak dan hari ini kita di Pematon melakukan penanaman selentak juga dengan melibatkan mahasiswa, khususnya WLM yang luar biasa hadir bersama kita pada hari ini dan tentunya dengan stakeholder yang lainnya, perusahaan-perusahaan yang setia terhadap lingkungan dan tentu saja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita sangat senang sekali mudah-mudahan ini pas di musim penghujan, pohon yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik dan akan kita jaga sejenak sebelum musim kemarau. Karena kita ingin di musim kemarau jangan yang kita tanam ini terbakar lagi, terbakar lagi begitu. Kita harus melihara bersama. Ini hanya sebagian kecil Pak Rektor dari upaya kita apa yang disebut dengan deklarasi Pematon. Deklarasi Pematon adalah kita menggunakan pihak-pihak yang menggunakan hutan yang disebut dengan persetujuan pinjem pakai kawasan hutan itu untuk membangun hutan. Jadi ada kewajiban yang saat ini kita mintakan, yang harus jadi barangnya dan saya minta di kawal Pak Segda Prov ya Pak Segda, yaitu penanaman 60.000 hektare kewajiban PPKH di seluruh Karsel. Bergerak? Yes! Jangan puler? Yes! Oke selalu? Yes! Kira-kira nombor 1? Yes! Jangan puler? Yes! Terima kasih lagi? Yes! Yes!